Pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak. Melalui peraturan ini, pemerintah menaikkan tarif untuk pengurusan surat-surat kendaraan bermotor, termasuk di dalamnya kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dengan demikian, maka harga beli kendaraan-kendaraan mulai tahun 2017 ini dipastikan akan naik. Dalam peraturan baru tersebut, terdapat penambahan tarif pengurusan, antara lain pengesahan STNK, penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan, dan surat izin serta STNK lintas batas negara. Peraturan ini dibuat untuk mengganti peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2010 tentang hal yang sama. Besaran kenaikan biaya kepengurusan surat-surat kendaraan ini naik 2-3 kali lipat. Terima kasih telah menonton!